selamat menikmati selamat siang anak-anakku semuanya apa kabarnya kalian baik ibu syukurlah pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan bu indira dalam pembelajaran daring menyiasati kondisi pandemi yang sedang kita alami pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah masih diberi kesehatan keselamatan dan bisa bergabung kembali di link daring dengan baik sebelum kita mulai pembelajaran mari kita mulai kelas kita dengan berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas kita Ananda Ela baik sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa berdoa selesai terima kasih Ananda Ela anak-anak pagi ini kita mulai dengan semangat yang baik minggu lalu kita telah belajar mengenai komunikasi dengan pelanggan pagi ini kita akan mereview sedikit apa yang dimaksud dengan komunikasi pelanggan sebelum masuk ke pertemuan kedua kali ini yaitu komunikasi di tempat kerja ada yang ditanyakan mengenai materi yang kita pelajari minggu lalu Afi enggak enggak tanya Bu sudah mengerti ya Afi tentang materi komunikasi dengan pelanggan sudah Bu bagaimana dengan Buja ada yang ditanyakan belum Bu Ibu lanjut baik Ananda Ela materi minggu lalu apakah sudah dipahami sudah Bu baik berarti tidak ada yang perlu ditanyakan kembali ya kita mulai sekedar mereview mengingat kembali kita akan belajar pertemuan kedua mengenai kompetensi intinya menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja sebagai materi pengetahuan dan materi keterampilan kita akan melakukan komunikasi di tempat kerja atau praktek berkomunikasi dengan teman sejawat sebelum kita lanjutkan kita baca dulu kita ingat kembali indikator pencapaian yang harus kita selesaikan dengan baik yaitu 3.3.1 kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian komunikasi yang kedua kalian harus mampu menjelaskan unsur-unsur komunikasi yang ketiga kalian mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi dan yang mempengaruhi agar komunikasi di tempat kerja bisa berjalan dengan baik keterampilan yang harus kita capai kalian mampu berdialog berkomunikasi di tempat kerja dengan baik kemudian kita akan melihat kajiannya ada dua pengetahuan dan keterampilan materi yang akan kita pelajari antara lain mengenai definisi komunikasi unsur komunikasi jenis komunikasi dan hal-hal yang memengaruhi cara berkomunikasi yang efektif teknik-teknik berkomunikasi kemudian bahasa yang kita gunakan dan komunikasi dua arah selanjutnya kita akan melakukan pendekatan dengan model saintifik dengan metode pembelajaran diskusi latihan dan penugasan nanti penugasan kita akan ada dua bentuk yaitu lembar kerja siswa dalam bentuk LKPD dan latihan tugas dalam bentuk soal objektif yang ada di link google form nah pada pertemuan pagi ini di awal pertemuan 10 menit pertama sudah kita lalui dengan pembukaan mengingat metode dan materi minggu lalu mari kita mulai dengan pembelajaran inti kita tindirah akan share materi nah sudah dapat dibaca materi di PPT pada layar kalian sudah bu sudah bu baik terima kasih responnya berarti masih menyimak dengan semangat mari kita membaca mulai silahkan dibaca yang misalnya modul online nya belum sempat terbaca apa dasar-dasar komunikasi satu dengan siapa kita akan berkomunikasi nanti bagaimana etika kita pada saat berkomunikasi bagaimana sikap badan kita aura wajah kita pusat perhatian kita dan bagaimana gestur atau attitude kita pada saat nanti kita berkomunikasi nah kita kembali tadi di tujuan pembelajaran sudah disampaikan di awal memahami pengertian komunikasi baik kita masuk ke pertemuan kedua komunikasi di tempat kerja dan teknik berkomunikasi yang baik pengertiannya unsur-unsurnya mari kita bahas satu persatu sebelum kita quiz agar kalian itu bersemangat saya mau bertanya Ella apa itu komunikasi bercakap-cakap bu cukupkah bercakap-cakap saja diberi nama komunikasi harus menyampaikan pesan satu ada pesan yang membawa pesan itu siapa komunikator komunikator bagaimana Uli ada lagi siapa yang menerima pesan komunikan komunikan kemudian pesan itu sampai kita butuh apa media media yang menjawab pintar sekali Sherly ya kasih aplaus Pak Sherly nah disini belum kita bahas mengenai feedback apa itu feedback Afi halo anak Afi iya bu tadi saya mutu maaf umpan balik bu umpan balik pintar sekali bagaimana dengan bu apa itu sender lihat diagram di bawah ini pengirim pesan atau komunikator ya baik terus sudah paham ya mari kita melangkah ke modul yaitu jenis-jenis komunikasi ada yang belum mengerti dari empat jenis ini ada komunikasi lisan dan tertulis dua komunikasi verbal dan non verbal tiga komunikasi ke bawah ke atas dan ke samping itu yang belum mengerti yang mana Sherly ke bawah ke atas dan ke samping baik komunikasi ke bawah artinya informasi itu turun dari atas ke bawahan contoh dari manager ke staff supervisor kalau ke atas informasi berbalik arah dari staff supervisor kepada manager atau owner atau direksi misalnya kalau informasi itu ke samping artinya kepada teman sejawat bisa dalam satu departemen kalau di LFO misalnya resepsi satu dengan resepsi dua artinya teman sejawat bagaimana dengan komunikasi formal atau informal sudah sudah paham paham bu sudah baik dari materi jenis-jenis komunikasi ini adakah yang masih belum dimengerti silakan Ella ditanyakan kalau kita mengirim surat ibu termasuk komunikasi atau tidak bu komunikasi tetapi surat merupakan alat yang tidak bersuara berarti di sini kalsifikasinya termasuk komunikasi non verbal kalau yang verbal berarti kita berkomunikasi mengeluarkan suara baik secara langsung maupun tidak langsung kalau langsung berarti bu indira ketemu dengan Ella langsung di depan kelas itu komunikasi verbal dan langsung bertatap muka nah komunikasi non verbal bisa juga dikatakan komunikasi tertulis tadi melalui sandi-sandi melalui gambar terstima dengan baik ada lagi yang ditanyakan halo Uli masih di kelas ke toilet bu oh baik tidak apa-apa daripada sakit nanti bagaimana dengan komunikasi formal halo Shirley komunikasi formal itu komunikasi yang resmi bu bisa kasih contoh seperti komunikasi antara atasan dan bawahan atau sesama pimpinan atau guru dengan siswanya baik 100 jawabannya Shirley kalau informal berarti kebalikannya ya sesama teman yang tidak resmi bagus mari kita lanjutkan materi yang kedua yaitu dasar-dasar komunikasi apa sih dasar-dasar itu artinya yang menjadi yang menjadi yang menjadi acuan untuk berkomunikasi bu betul atau landasan sebelum kita melakukan kegiatan berkomunikasi baik resmi maupun tidak resmi yang pertama yaitu dengan siapa kita akan berkomunikasi artinya apabila kita mau menyampaikan pesan itu kepada pimpinan tentunya kita harus menjaga etika susunan format bahasa yang kita sampaikan ya yang kedua etika berkomunikasi dengan memperhatikan volume suara bisa kasih contoh ini Buja ya Bu kalau berkomunikasi itu harus memperhatikan volume suara itu maksudnya bagaimana tidak boleh mengeraskan suara kalau bicara tidak mendengar mungkin bisa dengan cara diulang lagi baik kalau berkomunikasi menyampaikan pesan intonasi volumenya harus diatur contoh tidak boleh menghentak hentak tidak boleh terlalu bersemangat tidak sesuai kondisi dan keadaan yang ketiga sikap badan atau attitude pada saat berbicara kepada orang lain maksudnya body language dimana anda Afi maksudnya apa namanya itu Bu apa namanya bahan badan atau attitude pada saat berbicara kepada orang lain maksudnya sikapnya itu kalau kita berbicara bersama orang lain itu badannya harus segar tidak membungkuk atau dalam keadaan jongkok oh ya bagus berarti menghargai orang yang membawa informasi orangnya datang baik-baik kita rebahan kita tidak memberi perhatian itu tidak boleh nomor empat aura wajah perlu diperhatikan jika serius atau tidak serius tegang atau tidak terlalu santai artinya tadi kalau orangnya datang baik-baik dengan sopan kita wajahnya juga yang santun kasih senyum jangan meremut aja begitu enggak iya Bu baik nomor lima memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan artinya kalau orang komunikator itu sedang berbicara kalian harus memusatkan mata menghadap orang yang memberi informasi yang keenam menghindari gerakan badan yang tidak penting bisa kasih contoh menggaru-garu kepala Bu enggak boleh baik apa lagi kakinya mungkin disandarkan di tembok jadi terus tangannya itu di belakang kurang sopan lah ya itu termasuk sikap badan yang tidak penting yang terakhir pada saat berbicara sikap badan sempurna tidak tegang dan tidak perlu gugup dari ketujuh dasar-dasar langkah-langkah berkomunikasi ini anak-anakku semua sudah mengerti sudah ibu baik ada yang tanyakan belum bu belum ananda uli kamu disana nak kok tidak kelihatan wajahnya ada bu ada baik baik semoga semuanya baik-baik ini kalau begitu bu indira akan ganti dengan menyelesaikan LKPD LKPD itu adalah lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan jadi kalian harus menjawab pertanyaan pada lembar LKPD secara urut agar punya nilai keterampilan dan nilai pengetahuan coba dicek di halaman screen kalian sudahkah muncul lembar kerja peserta didik sudah bu sudah bu sudah disini dibagi menjadi beberapa kelompok isinya dua siswa semua sudah kelompok sudah ibu sudah bu baik jangan lupa dituliskan di kelasnya sesuai nama anggota kelompoknya diisi pada format jawaban tunjuknya dibaca baik-baik kemudian ada sedikit urayan materi di LKPD mengenai komunikasi di tempat kerja agar kalian nanti pada saat praktek tidak lupa nah silahkan dilihat pada gambar proses dialog antara dua siswa disini contoh materi yang kalian harus kerjakan setelah melihat dialog nanti kalau waktu pembelajaran kita cukup saya akan share contoh video yang harus kalian praktekkan di luar jam pelajaran daring tugas kalian harus mengirim video seperti contoh ini dulu kalian kerjakan waktunya 5 menit baik silahkan dikerjakan baik bu ya bu sudah mengerjakan baik dikerjakan 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 Ibu, apakah masih di tempat, Bu? Sudah selesai LKPD-nya sudah dikerjakan Oh, ini link-nya ya, Bu, ya? Iya Nah Ini link yang harus kalian share di Chrome kalian Ada absen yang harus diisi Tadi sudah isi absen Kemudian ada link soal sebanyak 15 Ada lembar kerja LKPD Dan ada contoh video tutorial pembelajaran membuat dialog Silahkan kalian buka link tersebut Terimakasih Ya Sudah selesaikah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Waktu pembelajaran kita masihkah panjang? Iya, Bu. Masih, Bu. Masih berapa menit lagi? Mari nanti kita evaluasi pembelajaran kita mengenai LKPD. Masih 10 menit lagi, Bu. Baik. Tunggu sebentar. Bu. 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 Mari saya evaluasi kita tanya hasil pekerjaan kalian. Bagaimana Ananda Afi? Belum selesai Bu. Bagaimana? Belum selesai. Bentar. Baik. Baik. Mari kita coba apakah nanti kalian biar mendapat sedikit pencerahan mengenai bagaimana praktek di rumah berserta teman sejawat, teman kalian sekelas. Video yang Bu Indira coba. Sudahkah muncul di layar anak-anak? Belum Bu. Belum Bu. Masih yang tadi? Masih yang link ya? Ya, Masih yang link Bu. Ini saya coba masuk ke YouTube. Bu, kalau masuk ke YouTube, biasanya Ibu bukai Google dulu, Bu. Biasanya seperti itu, Ibu. Baru di-share. Ini belum masuk ya, link YouTube-nya? Belum, belum Ibu. Masih proses, Bu. Oh, tunggu. Sudah share screen. Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Saya putar ya. Sudah. Oke. Karena azan, kalian mendengarkan saya mood ya. Ya, Bu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah muncul kembali? Iya, Bu. Tapi sebaiknya iya. Kalian mengecek contohnya, ya. Nanti kita coba kalau masih ada sisa waktu dalam pembelajaran. Kalau tidak. Sudah sembilan menit, Bu. Oh, gitu. Saya coba lagi, ya. Atau kita membahas evaluasi saja di Google Form. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jaringannya, Bu Indira, kurang bagus. Mohon maaf, Nge. Tidak apa-apa, Ibu. Google Form. Nah, kita buka. Kita share link lagi untuk lima soal ini. Oke. 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 Sedikit lemut, ya, anak-anak. Sabar. Ya, Bu. Ada tempat, Ibu, udah sholat isa, ya, Bu. Ya, kadang ngaran. Iya. Coba saya, mod. Nah, sudah tampak, ya. Belum, Bu. eki, kadang ngaran 6.6-6, Terima kasih. Ibu bisa stop share dulu, bu. Buka lagi, bu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.